Mesa virus corona varian Delta telah bermutasi menjadi varian Delta Plus dan menjadi ancaman baru dalam meluasnya penularan COVID-19. Kepala ilmuwan WHO Dr. Somya Suaminathan dalam video yang diunggah di laman Twitter WHO menjelaskan varian Delta Plus lebih berbahaya dibandingkan dengan varian Delta biasa. Kepala ilmuwan WHO Dr. Somya Suaminathan menjelaskan bahwa varian Delta Plus lebih berbahaya lantaran memiliki mutasi lain dan dinilai berpotensi pada pembunuhan antibodi sehingga menimbulkan kekhawatiran bahwa strain ini menjadi lebih mematikan lantaran resisten terhadap vaksin dan juga obat. Sejauh ini kasus varian Delta Plus masih sangat jarang ditemukan bahkan secara global. WHO berkomitmen akan terus mengawasi varian Delta Plus sekaligus mempelajari apakah varian Delta Plus memiliki sifat atau karakteristik lainnya. Dr. Somya menyelankan negara-negara di seluruh dunia untuk meningkatkan pengurutan genome atau whole genome sequencing untuk memetakan varian baru sehingga varian Delta Plus maupun varian baru lainnya dapat dilacak lebih awal dan tidak menyebar semakin luas. It was described in April. So the Delta Plus variant, it's been given that name and it was described in April. The first descriptions came again from India in April. As you know the Delta variant was described first from India. It has a combination of mutations which make it much more transmissible. The so-called Delta Plus variant, WHO is still calling it as a Delta variant. We have not given it a new name. But the reason it's been called Plus is because it has another mutation which is also seen in the Beta and the Gamma variants which could potentially also impact the antibody killing of the virus. And so there's a bit of concern that this strain may be becoming even more deadly because it's now going to become also resistant to drugs and vaccines.